Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak 2 sempat? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar tetap semangat Walau di tengah pandemi corona Ya anak-anak 2 sempat Hari ini kita akan belajar tentang pemantulan bunyi Kalian bisa menyimak video ini Beserta membuka buku pakaian tematik halaman 81 sampai halaman 82 Oke bagaimana bunyi itu bisa memantul? Nah tentu bunyi bisa memantul Karena mengenai suatu benda Benda yang bagaimana yang bisa memantulkan bunyi? Yuk kita coba bersama-sama Oke anak-anak Pada percobaan kali ini ada beberapa yang perlu diperhatikan Nah pertama Kalian pada saat percobaan Pemantulan bunyi ini Kalian harus menggunakan tuangan yang tertutup Jauh dari kebisnya Ya Kemudian Kalian siapkan bahan-bahannya seperti ini Ini Ustada menyiapkan tumpukan buku Nah ustada menyiapkan 3 tumpukan buku Kalau di buku kamu di tematik itu ada 2 tumpukan buku Tidak masalah Yang terpenting Semua alat ini nanti bisa terpasang dengan rapi seperti ini Nah selain tumpukan buku Ustada juga menyiapkan karton Ini 2 karton Saya bulu-bulu Jadilah karton seperti ini Kemudian ustada menyiapkan juga arloji Nah arloji ini Kalian harus menggunakan arloji yang bisa berbunyi ketika didengarkan di telinga Nah harus berbunyi Tik-tik-tik Kalau arlojinnya tidak bisa berbunyi Tidak bisa dipakai Nah Saya taruh disini Kemudian ustada menyiapkan juga piring Nah piring yang dipakai itu bisa piring seperti ini Bisa juga piring keramik Ataupun piring kacak Dan ustada juga menyiapkan gelbus atau spawn Dan yang terakhir ustada juga menyiapkan ini sebagai penyangga saja Ini tidak wajib tapi ini sebagai penyangga saja Nah kita coba ya Kita letakkan piring disini Nah kalian nanti pada saat melakukan percobaan Kalian harus benar-benar memperhatikan Ini harus berjarak Nah harus berjarak seperti ini Tidak boleh ini seperti ini tidak boleh Nah karena ini pemantulan bunyi Kalau begini ini nanti namanya perambatan bunyi Kalau begini namanya pemantulan bunyi Kita coba dengarkan ya Ini apa tidak Silahkan dicatat di bukunya sendiri ya Kemudian ustada ganti Dengan spawn Nah cara meletakannya sama dengan tadi Tidak boleh terlalu dekat Jadi harus berjarak Lalu kita dengarkan Bunyi apa tidak Nah kalian catat di bukunya Oke Seperti ini ya Nah mungkin seperti itu saja percobaan kita kali ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax